Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menyampaikan seruan agar masyarakat muslim menggelar sholat gaib untuk Emril Khan Mumtaz, putra sulung Ritwan Kamil dan Atalia Praratyah. Seruan MUI Jabar untuk melakukan sholat gaib untuk Eril setelah putra pertama Gubernur Jabar itu dinyatakan tenggelam di sungai Arburn, Swiss. Dalam seruan itu disebutkan sholat gaib untuk Eril bisa dilaksanakan sebelum ataupun sesudah sholat Jumat hari ini 3 Juni 2022 di masjid ataupun Musola. Imbauan MUI Jabar agar menggelar sholat gaib untuk Eril pada momen sholat Jumat hari ini merupakan hasil kesepakatan dari pihak keluarga Ritwan Kamil saat pertemuan di kantor MUI Jabar pada Kamis malam 2 Juni 2022 kemarin. Dari pertemuan pihak keluarga Ritwan Kamil dan MUI Jabar itu, selain ajakan agar melakukan sholat gaib saat sholat Jumat, juga diperoleh dua informasi utama tertuang dalam surat seruan yang diterima PRFM News ID sebagai berikut. Satu, Ritwan Kamil beserta istri sudah mengikhlaskan sepenuhnya dan meyakini bahwa Ananda Tercinta Emril Khan Mumtaz sudah meninggal dunia karena tenggelam. Dua, KBRI di Swiss menyampaikan bahwa pihak otoritas setempat sudah mengubah status pencarian Ananda Tercinta Emril Khan Mumtaz, dari yang tadinya berstatus mencari orang yang hilang menjadi status mencari orang yang tenggelam. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang yang dicari dimungkinkan sudah meninggal dunia. Dalam surat seruan MUI Jabar yang diterbitkan atas persetujuan pihak keluarga Ritwan Kamil itu juga dijelaskan bahwa sesuai syara, maka sholat gaib harus segera dilakukan. Menurut surat seruan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI Jabar itu pula dinyatakan, sholat gaib boleh dilakukan mengingat jenazah Eril belum ditemukan hingga sepekan pencarian. Terima kasih telah menonton!